Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian POSKOTA Edisi Kamis 14 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, Gubernur DKI Anir Baswedan mengaku telah memasang 267 alat ukur di setiap pelurahan di Jakarta Untuk memantau curah hujan Tujuan pemasangan alat tersebut guna mengukur lebih tepat curah hujan yang turun di Jakarta di musim anomali Hal itu disampaikan Anis pada apel kesiap siagaan bencana dalam mengantisipasi banjir di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 13 Oktober 2021 Pada kesempatan itu, Gubernur Anis menyampaikan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Yang mana apel siaga tersebut adalah untuk mengirimkan pesan kepada diri kita agar siaga mempersiapkan diri untuk menghadapi banjir Menurut Anis, terdapat tiga front atau penyebab terjadi banjir di Jakarta Pertama, kawasan pesisir atau rob Kedua, front di kawasan selatan pegunungan yaitu air hujan yang dialirkan ke 13 sungai yang masuk ke Jakarta Dan ketiga, front terjadinya hujan lokal yang ada di Jakarta Ketiga masalah itu pun akan dihadapi dengan tiga prinsip yaitu siaga, tanggal, dan galang Tentunya, ujar Anis ini akan bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat Berita selanjutnya, berita video viral seorang mahasiswa dibanting polisi saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tanggerang, Banten Aksi kekerasan tersebut dialami Faris yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Tanggerang, Banten Namun anehnya, mahasiswa tersebut mengaku kondisinya baik-baik saja usah dibanting seorang polisi Diketahui sebuah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial terlihat seorang mahasiswa dibekuk aparat kepolisian berseragam hitam Mahasiswa yang mengenakan baju kemeja hitam tersebut dicekik kemudian langsung dibanting hingga kejang-kejang kemudian pingsan Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan medis kepada mahasiswa yang mendapatkan tindakan arugansi tersebut Hasilnya baik-baik saja Menurut Kapolresta Tanggerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro pihaknya mengamankan 18 orang mahasiswa kemapolresta Tanggerang Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota Denisi kali ini masih dari serial kisah upaya guru honorer dalam menyiasati kebutuhan hidup Cerita kali ini datang dari Daphnis Syamal, 27 tahun yang terpaksa meniti karirnya dengan menjadi guru honorer Karena gagal tes calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja Dia mulai mengajar sebagai guru honorer di SMK Negeri 38 Jakarta pada tahun 2019 Berhubung saat itu pihak sekolah membutuhkan tenaga pengajar cukup banyak Daphnis merupakan perantau dari Padang, Sumatera Barat Dia mengaku memutuskan menjadi guru honorer karena memang sempat kesulitan mendapat pekerjaan Terlebih pada saat awal pandemi di tahun 2020 lalu pemerintah belum membuka pendaftaran P3K maupun CPNS Beruntung kondisi itu disebut ada hikmahnya karena saat bersamaan sejumlah sekolah negeri justru membutuhkan banyak tenaga honorer di posisi guru untuk menjadikan tenaga pengajar Meski berstatus tenaga honorer, Daphnis merasa beruntung bisa bekerja di SMK Negeri 38 Jakarta Menurutnya meski berstatus honorer, manajemen SMK Negeri 38 Jakarta memperlakukan ia dan tenaga honorer lainnya cukup manusiawi Demikianlah beberapa informasi menarik yang kami sajikan Di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat aktifitas Ingat jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi